Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulya Motor Teman-teman subscribe dimanapun anda berada Semoga teman-teman semua Berkaya pada hari ini Amin Teman-teman Sebelumnya saya pernah mengunggah juga Sebuah video tentang Cakram ya Penggantian master cakram Ini cakram sudah lama sekali Tidak dipakai Nah ini saya akan Coba Menggunakannya kembali dan ini Sudah saya ganti ya master cakramnya Sudah saya ganti Saya akan perlihatkan cara membuang angin dengan benar Dan lebih cepat Seperti permintaan dari Teman-teman yang lain juga ya Bagaimana cara membuang angin dengan cepat Nah sekarang Saatnya saya akan memenuhi request dari teman tersebut Oke teman-teman Kita lanjut Ke pemasangan Handnya dulu ya Dan kita isi minyaknya Lalu kita akan buang Anginnya Oke teman-teman Kita isi minyaknya Isi minyaknya Segini saja dulu Lalu kita pasang handnya Ini kita pasang Ya seperti itu Nah seperti ini teman-teman ya Ini kan kosong ya Tidak mau Biasanya seperti ini Lama sekali Kita membuang anginnya Sangat lama sekali ya Tidak dapat-dapat Jadi saya akan perlihatkan cara mudah Untuk membuang angin ini Pertama teman-teman ya Saya akan buka disini Saya akan buka disini Saya akan buang angin disini dulu Coba ambil tang Ini ya Saya akan buka disini Oke ini Ya kita longgarkan saja Seperti ini Lalu Kita jepit disini teman-teman ya Jangan dijepit pakai yang Tajam Kita jepit disini Di ujung tang Ya seperti ini Kita tahan saja Ya Atau Lalu kita pompa Tapi Seperti ini kita longgarkan Lebih baik Seperti ini dulu teman-teman ya Lebih baik Kita buka habis Kita buka habis Lalu kita pastikan disini Dia memompah Ya Kita pastikan disini Dia memompah Kita tutup saja Pakai tangan dulu Lalu kita tekan Memompah Nah itu Seperti itu dia keluar ya Lalu kita tekan terus Sekuatnya Ini kita lepas Ini kita lepas Dan dia akan menarik minyak ke bawah Ya Dia akan menarik minyak ke bawah Lalu kita memompah lagi Dia akan membuang angin Tuh Seperti itu Nah seperti itu Nah jika ini sudah penuh ya Seperti itu sudah penuh Kita ulangi sekali lagi Ya Nah ini Sudah tidak ada angin lagi Nah itu seperti itu Tidak ada angin lagi Lalu kita Tekan saja habis Tekan habis Lalu kita pasang ini secepatnya Pasang ini secepatnya Ini jangan di Jangan dilepas dulu Tahan tuh Tahan dulu Kita kunci terus Kunci terus Sampai Sampai kuat Kita kunci kuat Ya Kita kunci kuat Lalu Di sini Di selang ini Kita tahan pakai tang Ya Seperti yang saya katakan tadi Seperti ini Tahan dulu kita ginikan Oke Lalu kita lepas ini pelan-pelan Seperti itu Ya Setelah kita lepas begitu Kita ulangi lagi Nah ini sudah terasa ada teman-teman ya Nah ini Sudah ada terasa Lalu kita Sambil kita menekan di sini Yang di tang ini Kita lepaskan pelan-pelan Dia akan turun Nah seperti itu teman-teman ya Dia akan turun Lalu Kita buka Angin yang di bawah Angin yang di bawah Pentil angin Lebang angin di bawah Ya kita buka Atau di selang boleh Di selang juga boleh kita buka dulu Kita buka dulu yang di selang Sambil ini kita tahan ya Jangan dilepas Saat kita melepaskan ini Saat kita menjepit selang Seperti ini Baru kita lepas Nah kelihatan Minyaknya turun Kelihatan minyaknya turun Lalu kita pompa lagi Nah di sini sudah penuh teman-teman ya Sudah penuh sekali Nah lalu kita lepas pelan-pelan Sambil kita melepas tang Sambil kita tekan terus Seperti ini Nah seperti itu Ya tangnya kita lepas Dia akan turun minyak ke bawah Lalu kita tekan lagi Jepit lagi Lalu kita lepas lagi Ini semakin berkurang Artinya Semakin penuh Nah ini sudah penuh teman-teman ya Ini sudah penuh Ya Lalu kita lepas lagi ke bawah Nah seperti itu dia turun di bawah Oke Lanjut terus Nah sampai minyaknya sampai ke bawah Ini memang sudah kering ya teman-teman Karena Jakaram ini sudah lama tidak dipakai Lalu kita pompa terus Kita pompa terus ke bawah Hingga di bawah mengeluarkan Minyak remnya Nah coba dilihat ke bawah Nah itu sudah keluar minyak remnya Nah ini ya Sudah keluar di sini Coba di bawah terus Coba dilihat di bawah terus Ini saya coba pompa seperti tadi Dia akan keluar di bawah Nah seperti itu Nah sudah keluar di bawah Sudah keluar di bawah Nah artinya selang sudah Sudah mulai terisi Lalu kita kunci Di sini Kita sudah berisi Kita kunci Kita kunci di sini Dulu Lalu selangnya kita jepit Di sini Kita jepit di Selang di sini ya Dekat Master di bawah Dekat pompa di bawah Kita lepas yang di atas Kita lepas yang di atas Seperti ini Sambil selang kita jepit Oke Sepertinya Minyaknya di atas sudah Kurang kita tambah lagi Kita tambah lagi Nah coba kita jepit di sini lagi Teman-teman ya Kita rasakan Nah ini Sudah penuh ya Sudah penuh Ada di sini Berarti sudah dapat Sampai ke bawah Coba kita tekan di sini Nah di sini Masih Masih kosong Nah lalu kita buang lagi Teman-teman anginnya Kita buang lagi anginnya Seperti itu Kita jepit tang di sini Lalu kita tekan di sini Kita lepas pelan-pelan Tangnya di bawah Sambil menekan Terus kita ulangi lagi Sampai beberapa kali Sehingga Benar-benar di bawah Sudah mengeluarkan Angin habis Nah seperti itu Coba kita lihat di sini Sudah mengeluarkan angin Sudah mengeluarkan di Ventil ini Ini memang saya buka Sengaja saya buka Untuk mengeluarkan Minyaknya Nah seperti ini Nah Nah jika sudah seperti itu Kita tinggal memasang Ventilnya Lalu langsung jadi Seperti tadi Sudah kita Ini sudah dapat ya Cuma tinggal sedikit lagi Tinggal dua kali lagi Kita buang angin di bawah Atau satu kali lagi Saya harapnya sudah jadi ya Ini Teman-teman Hari hujan Tiba-tiba hujan lewat Nah ini hujan berkah Teman-teman ya Oke kita lanjut Kesini kita fokus Di sini aja dulu Kita buang angin Ini karena bahwa Stantil anginnya Sudah dimodifikasi Kompok saya Pakai tangan saja Ini kita pompa dulu Di atap Lalu kita buang anginnya Sambil menekan pompa Buang anginnya Satu kali Ya tuh Kelihatan ya Keluar anginnya Nah tuh Oke teman-teman Kita kunci lagi Kita kunci Nah oke teman-teman Ini sudah jadi ya Nah sudah keras Nah seperti ini Sudah keras Nah sudah dapat Oke teman-teman Itulah cara mudah dari saya Membuang angin Dengan membuka di sini Dan menjepit tang Dengan menjepit selang Oke teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Oke terima kasih